Usai di otopsi, empat jenazah keluarga Dalang Anom Subekti langsung dimakamkan di desa Kunir yang merupakan tempat kelahiran korban. Jenazah Anom Subekti dan istrinya Tri Purwati dimakamkan satu liang dan di sebelahnya jenazah anaknya Al Fitri dan cucunya Galih Lintang juga dimakamkan satu liang. Tiba di padepokan seni Ongko Joyo, iring-iringan mobil yang membuat jenazah Anom Subekti, istri serta anak dan cucunya disambut isak tangis keluarga dan kerabat. Bahkan ayah dari Galih Lintang langsung histeris, putri kesayangannya turut menjadi korban pembunuhan saat berkunjung ke rumah kakeknya untuk merayakan ulang tahun sang nenek Tri Purwati di malam kejadian. Sebelum dibawa ke tempat peristirahatan yang terakhir, empat jenazah terlebih dahulu disolatkan keluarga, kerabat, dan warga sekitar. Keluarga Anom Subekti dimakamkan di desa Kunir, kejamatan Sulung, Kabupaten Rembak yang merupakan tempat kelahiran Anom. Keluarga mengendaki makamnya di desa Kunir karena asli desa Kunir. Awal-awal kelahiran disa Kunir tapi diturus itu kan hanya 4-3 minit? Iya, gitu. Kalau makam di sini, kerabatnya sebelumnya dimakamkan di sini? Semua di sini, semua di sini. Keluarga Pak Subek semua makamnya di sini. Jenazah Anom Subekti dan istrinya Tri Purwati dimakamkan satu liang lahat. Dan di sebelahnya, jenazah anaknya, Alfitri dan cucunya Galih Lintang yang juga dimakamkan satu liang lahat. Jenazah Anom Subekti bersama istri anak dan cucu Subekti ditemukan di Padepokan Seni Ongkojoyo di desa Turus Gede, kejamatan Kota Rembang. Polisi menemukan luka lebam di tubuh dan kepala jasad korban yang diduga bekas hantaman benda tumpul. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan, termasuk memburu pelaku. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, AINews melaporkan.